Intro Hei, balik lagi dalam acara Gudang Gaming Game Review Dan gue masih membahas mengenai League of Dota dari salah satu publisher yang masih dirahasiakan Ya League of Dota adalah salah satu game Android Yang bisa lo mainin secara online dan gratis Lo bisa main di smartphone, di tab, apapun yang lo punya men Oke, cuman kali ini masih dalam status alpha test Yang berarti cuman orang-orang paling ganteng doang yang bisa mainin Ya, itu dia Nah, kemarin kita udah bahas mengenai komunitasnya yang udah hidup Yang udah grow di Indonesia ini Oke Lalu kedua kita udah bahas mengenai menu Lalu mengenai activity bulletin Lalu mengenai shop Nasaran kan lo? Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai deck fitur Deck fitur adalah salah satu fitur yang terdapat di dalam League of Dota Dan lo pasti pengen tau, makanya gue mau jelasin nih Ya kan? Lo jadi buru-buru dong, jadi dorong-dorong gitu kan Ya, nah ini kita lihat di screen Di sini adalah salah satu icon yang tulisannya deck Jelas ya, deck Makanya gue mau bahas deck Nah, ini gue klik Ini dia bos Ini dia Ini adalah tampilan di dalam League of Dota ketika gue klik deck Nah, di sebelah kiri adalah status mengenai account lo Atau hero lo Nah, ini level gue adalah 23 ID gue namanya Garuda Server tempat gue bermain adalah Indonesia 1 Dan ini adalah level yang dibutuhkan untuk mencapai level selanjutnya Gitu Dan ini adalah hero HP gue 2980 Lalu total cost Nah, total costnya apa? Total cost adalah total mana yang gue miliki Yang berarti adalah setiap kartu itu Lo inget gak? Waktu gue bahas contohnya ini Jaraka Oke Cost Nah Di kanan atas Di setiap kartu Itu terdapat tulisan angka Nah Ini dia yang menentukan Seberapa banyak kartu yang bisa lo mainkan Di account lo Oke Nah, ini costnya adalah 76 Lalu total attack dari semua kartunya adalah 2424 Total HPnya adalah 6542 Nah, ini total HP dari apa? Ini total HP dari semua kartu-kartu yang gue pakai Nah, gitu Oke Di sini apa? Gue akan menjelaskan mengenai Di sisi kanan kita mulai dari atas Ini adalah rune Ingat kan? Ada cut rune Nah, ini gue pakai Cut rune key armor yang sebelumnya gue jelasin Ya kan? Ini ada bintang 4 Ya kan? Dan untuk mengaktifasi dari rune itu Gue harus memiliki satu buah kartu Elf Ya Ada di battle fit gue Untuk gue bermain Baru aktif tuh Ya Nah Selanjutnya Selanjutnya ini kedua adalah Snowfall Nah, ini dia Snowfall juga bintang 4 yang gue punya Yang pasti lo juga gak punya Dan ini gue udah level nih Sampai level 4 Pokoknya gue doang yang punya Karena gue doang yang main Lo gak main, lo gak main Lo gak main, gue doang Lo gak bisa main Gitu Ya Dan ini Hanya bisa teraktifasi Ketika gue mempunyai Satu buah Undead card Kartu jenis undead Ya Itu Ada di lawan Lo salah kan lo? Bingung kan lo? Nah Lo bisa liat di tulisannya ya kan? Kalau musuh lo tuh punya satu buah Minimum satu buah kartu undead Gitu Keluarin ya kan? Aktif cuy Dan paling banyak Paling maksimum itu Empat kali aktif Empat kali row Kelawang-kelawang ya Oke Nah Dan ini masih ada dua lagi Untuk kartun Dan maksimal ada empat Ya kan? Cuman Untuk buka slot ketiga itu Gue harus mencapai level 30 Dan gue level 23 Ya kan? Gitu sob Nah Di sini ada Di bawah ini ada kartu ya Kartu-kartu yang gue pake Ya ada Jarakal Lesrak Gorgor Morp Gue 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 Semuanya gue Semuanya gue Dan ini bisa diganti Lo bisa ganti Mau ganti kartunya Mau ganti runenya Bisa men Semuanya Semua tergantung dari Kepintaran masing-masing Nah disini gue pintar Gue paling pintar disini Karena apa? Cuman gue yang mainin Gue belum main sama yang lain Ya Nah disini gue mau ganti Ini runenya nih Gue klik aja disini Run Run Tuh Pilihan gue banyak tuh Lihat tuh The landslide Sunfall Ya kan level 3 Lo belum punya deh pokoknya Tuh Ada hellfire Frozen Udah lo keren-keren tuh Lo gak punya Kalau mau ganti Gampang Gue tinggal ganti Misalkan Ini rune Sandfall Gue pengen ganti nih Gue mau ganti dari snowfall Snowfall gue buang aja deh Nggak gue buang Nah ini tinggal gue tarik aja disini Tuh Rubah Snowflake Nah Gitu boss Ini gue balikin lagi nih Gue balikin lagi nih Gue balikin lagi nih Tuh Balik Balik Sekarang gue back nih Go back Cancel Nah Sekarang Gue mau Merubah Tactical gue Menggunakan kartu apa nih Gue klik aja kartunya nih Tuh Kartu gue banyak main Keren-keren Lo gak punya Karena gue doang yang main disini Nah Lihat tuh Ini ada tulisan 6 6 6 4 4 4 4 4 Nah Lo tau gak itu apaan Itu turn round Turn round Berarti pada saat ke round 4 Itu kartu lo pasti keluar Gitu Nah Kalau jarak car keluar yang sama lastrak itu Round 6 Baru keluar deh Kelamaan sob Nah hati-hati lo kalau lo masukin kartu ya Nah Disini ada HP attack Level star base Nah ini Ini Biar lo gampangin ya kan Lo cari Apa HPnya ini yang paling gede Ya kan Lo klik aja disini HP paling gede Ya kan Tuh Lihat Ini HP paling kecil Itu Besar Kalau gue klik lagi Ya kan HP paling besar Ini HP paling gede Itu Ax Gue punya Ax 7700 Ya kan Nah ini juga Attacknya Ya kan Attack paling besar Itu ada spam Disini Ya kan Tuh 515 Dan seterusnya Ini adalah level dari kartu Yang berarti ketika Lo upgrade Ups Kartu lo di upgrade Nah Lo mau Pengen tau kan Maser kan Nanti gue jelasin Nggak sekarang Nggak sekarang Nah ini bintangnya nih Ya kan Bintang dari gede Dari bintang 4 Dari kecil Lo klik lagi Dari kecil Dari gede Ya kan Ini race nya Ya kan Race nya ada nih Lo mau Human Alt Undead Ya kan Semua bisa lo setting Gue back lagi nih Gue back lagi nih Nah Lo masih penasaran Mengenai switch deck Bener gak sih Switch deck apaan sih Gue klik aja Ya kan Tuh Switch deck Ini berarti lo bisa setting Beberapa settingan Sesuai dengan kartu Yang lo pengenin Misalkan PPP Gue mau ngelawan Omario Omario siapa sih Tuh Lihat aja Dari sebelah Tuh Oke Bye 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 Lihat aja